Sanitasi Sanitasi Masalah sanitasi termasuk buang air besar sembarangan Dengan berbagai masalah-masalah klasik Ternyata Hanya merupakan masalah perilaku atau kebiasaan Kebiasaan harus kita hadapi Kita lawan dengan kebiasaan pula Inilah yang kami lakukan di Kecamatan Sopeng Riaja Kabupaten Baru Bagaimana merubah suatu kebiasaan? Perlu adanya suatu gerakan Oleh siapa saja Jangan dipaksakan Dia harus muncul dari dalam diri masalah itu sendiri Jangan sampai Kurangnya kesedaran masyarakat Menjadi alasan Menutupi diri kita Dari ketidakmampuan Jangan sampai menjadi alasan kebenaran Untuk tidak atau bahkan tidak berbuat apapun Kenapa demikian? Karena kita adalah pembawa perubahan Kita ingin merubah mindset Dan perilaku Kebiasaan masyarakat kita Fenomena Yang sering muncul Banyak keinginan untuk merubah mindset Tetapi Cara-cara yang dilakukan Itu-itu saja Bahkan dilakukan hanya cukup Satu dua kali saja Bagi kami Itu adalah cara yang kurang tepat Tadi kami menyebut Sok terapi Sok terapi Yang kami lakukan disini Juga mensosialisasikan Gerakan Stop buang air besar Sembarangan tempat Yang dilakukan terus menerus Dimana saja Baik itu di kegiatan Puskesmas Pos Yandu Masjid-masjid Pengajian-pengajian Dimana saja Pokoknya Segala potensi Akan kita gunakan Semua akses-akses Ke masyarakat Akan kita tempuh Sekarang Saya ingin bertanya Apa mungkin Dapat dirubah Dalam satu tahun Saya yakin Tidak semudah itu Karena kita ingin Merubah Mindset masyarakat Dari dalam diri mereka Tanpa paksaan Yang akhirnya nantinya Akan mendorong Perubahan sikap mereka Program Membangun jamban itu mudah Tapi apa kita yakin Akan menjadi solusi Untuk merubah Mindset masyarakat Bagi kami Lebih baik Bekerja perlahan Tapi membekas Yang selalu dilakukan Terus menerus Dengan berbagai cara Ya karena Mau dirubah itu kan Orang Bukan barang Saya bekerja Tidak sendiri Kami ada yang namanya Tim sanitasi Merupakan suatu relawan Bapak ibu Pernah mendengar MLM Multi level marketing Kalau relawan ini Kerja Dan motivasinya adalah Yang sering-sering kami sebut MLA Multi level Amalia Sesimpel apapun Sesederhana apapun Sepanjang kita lakukan Dengan tulus dan ikhlas Insya Allah Akan bernilai ibadah Lalu siapa saja Relawan-relawan ini Kalau kepala desa PKK Kadar-kadar Posiandu Petugas-petugas kesehatan Saya yakin itu biasa Tapi disini Kami mengajak Teman-teman dari penyuluh pertanian Petugas-petugas pertanakan KUA Tenaga pendidik Karantaruna Bahkan Bapak-bapak Dari TNI Dan Ramil Beserta seluruh jarangnya Kita libatkan Selanjutnya bagaimana Cara menggerakkan mereka Kami tidak punya apa-apa Kami cuma membujuk mereka Mengajak mereka Untuk berpikir Dan melihat Realit yang ada Kami meyakinkan mereka Bahwa kegiatan Peduli sanitasi Bukan beban Itu mudah dilakukan Sepanjang kita mau Karena Kita dapat lakukan Dalam segenap Rutinitas kita sehari-hari Selanjutnya Bagaimana Cara kerja Relawan ini Kami Membuat Pemataan Segmen sasaran Yaitu rumah tangga Ada bapak Ibu Anak Si bapak Sehari-harinya Di sawah misalnya Di empang Tambak Atau di pos ronda Maka teman-teman Dari penyuluh pertanian Pertanakan Dan juga babinsa Yang akan menyentuh beliau Si ibu Yang sehari-harinya Di pos yandu Pengajian-pengajian Maka Ibu-ibu Dari PKK Kadir pos yandu Beserta Majlis talim Yang akan menyentuhnya Si anak Sehari-hari Berada di sekolah Maka Bapak ibu guru Yang akan Membinanya Sekarang ini Kami Mempunyai 30 orang Relawan Dan kami Akan terus Menjaring Relawan-relawan Baru Bukan hanya Di kecamatan Sopeng Riaja Tapi sampai Tingkat kekuatan Baru Untuk bisa Menebarkan Virus-virus Peduli Sanitasi Dimanapun Mereka Berada Alhamdulillah Atas kerja Keras Teman-teman Relawan Dari 7 Desa Kelurahan Di Sopeng Riaja Dua Di antaranya Telah ODF Bebas Buang Air Besar Sembarangan Dari 4.333 KK Yang Tersisa 492 KK Yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Dan itu Tersebar Di 5 Desa Kelurahan Yang Insyaallah Akan kita Selesaikan Pada tahun 2016 Tentunya Kami Kami mempunyai Impian Kami ingin Kecamatan kami Kabupaten kami ODF Satu desa ODF Itu biasa Tapi Kalau Kecamatan Kalau Kabupaten Yang ODF Itu yang patut Kita Wujudkan Namun Demikian Impian Kami Hanya Akan Menjadi Hayalan Meskipun Strategi Yang telah Disusun Demikian Rupa Apabila Tidak Dilaksanakan Dan Segera Dimulai Kami Merasa Kerdil Apabila Hanya Bekerja Untuk Kecamatan Sopeng Riaja Kami Juga Bermimpi Agar Kabupaten kami Kabupaten baru Bisa ODF Bebas Dari Buang Air Besar Sembarangan Bahkan Indonesia ODF Itu Tidak Berarti Tidak Mungkin Itu Bisa Sepanjang Kita Mau Bersama Bergerak Dimulai Dari Hal Yang Kecil Hal Yang Sepele Dengan Keikhlasan Dan Tentunya Harus Dilawan Dengan Kebiasaan Pula Demikian Cerita Kami Saya Yakin Bapak Ibu Pasti Juga Mempunyai Cerita Masing-masing Selanjutnya Apa Cerita Kita Bersama Terima kasih Tadi Tadi Disebutkan Sok Terapi Mudah-mudahan Tidak Ada Pasien Sakit Akibat Sok Terapi Tadi Tapi Justru Sok Terapinya Dengan Cara Yang Bijak Tadi Tidak Menggurui Tidak Merasa Perintah Dan Sebagainya Itu Sok Terapi Yang Mungkin Kita Harus Belajar Dari Bapak Entah Nanti Lewat Panitia Lewat Media Mana Caranya Pertama Tadi Sok Terapi Cara Bagaimana Yang Kedua Cara Membuat Multi Level Amalia Tadi Gimana Pak Kalau Cara Membuat Multi Level Marketing Orang Orang Kota Sudah Biasa Dengan Model Handphone Tapi Mungkin Pelajaran Yang Perlu Kita Dapatkan Pelajaran Pada Hari Ini Cara Membuat Multi Level Amalia Saya Apresiasi Itu Kemudian Yang Berikutnya Bapak Jokowi Waktu Menjadi Presiden Sudah Bicara Soal Revolusi Mental Bapak Sudah Bicara Revolusi Mental Sejak 2012 Jadi Ini Contoh Anak Sekolah Tadi Revolusi Mental Tidak Usah Menunggu Kita Dewasa Tidak Usah Menunggu Menjadi Pejabat Justru Sejak 2012 Sudah Ada Contoh Contoh Revolusi Mental Yang Dari Sampaikan Dari Gambar Kemudian Terus Terang Saya Salut Bapak Bapak Tadi Bicara Saya Orang Kesehatan Bicara Pusus Mas Pusyandu Kemudian Pendekatan Para Kader Kemudian Melibatkan Danramil Dan Sebagainya Itu merupakan Pendekatan Profesi Pendekatan Profesi Biasanya Terdengarnya Di kota-kota Besar Di kota-kota Modern Ini Justru Bapak Dari Sulawesi Sulawesi Selatan Di kabupaten Dan Dilakukan Pak Camat Pendekatan Profesi Saya Salut Terima kasih Terima kasih